Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, kami dari tim wisata baik selalu mendoakan untuk teman-teman semua Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam menyindungi Allah s.w.t Kami disini tidak menggunakan video terbaru ya Karena kami fokus dalam menjalankan ibadah bulan puasa atau berpuasa Disini kami berbagi pengalaman kepada teman-teman semua Yaitu ciri-ciri orang yang terkena jin atau gangguan jin Yang pertama, ciri-ciri orang yang terkena atau gangguan jin Yaitu sering merasakan kepala sakitnya Sering merasakan kepala sakit yang dengan datang tiba-tiba Dan yang kedua, sering merasakan mual Mual dan ingin mengeluarkan sesuatu seperti mumpah Atau hal yang janggal yang dalam tubuh Kemudian yang ketiga, sering merasakan ada yang makhluk astral yang mengikuti Mengikuti kita, misalkan seperti ada yang mengintai Seperti itulah kira-kira, misalnya kita keluar rumah atau berjalan dengan sendiri Seperti ada yang mengikuti sosoknya yang tidak nampak oleh mata Dan kemudian juga ciri-ciri yang berikutnya Yaitu kita sering bermimpi ya, bermimpi yang aneh Mimpi yang aneh atau mimpi yang sangat memaklukkan Dan juga kita sering merasakan sakit pada dalam batang tubuh kita Yaitu seperti sakit pinggang dan sesak ya, sesak di dadah ketika kita mendengar suara azan ya Dan juga selanjutnya kita sering merasakan sedih Sedih yang tidak menentu ya, padahal kita tidak memiliki masalah ya Masalah yang bersifat membuat kita sedih Atau bersifat membuat kita seakan kita lupa ya Lupa apa yang harus kita lakukan dan kita kerjakan Kemudian juga ciri-ciri gangguan dari jin tersebut Bawaannya itu sangat bermalas-malasan ya Bermalasan dalam beraktifitas Dan bermalasan dalam mengerjakan beribadah ya Contohnya seperti sholat Salah cuma waktu ya Sangat malas sekali untuk kita kerjakan Karena ada faktor dari gangguan jin tersebut Dan juga kami dari tim Stonggaib Berbagi pengalaman para teman-teman semua Semoga sangat berlempaan bagi kita maupun teman-temannya Yang kena seperti ciri-ciri yang kami sebutkan seperti itu Cara untuk mengatasi ya Mengatasi hal yang pernah kita alami salah satu Atau semuanya yang saya jelaskan tadi Yaitu kita harus coba untuk melakukan pendekatan kepada Allah SWT Yaitu dengan cara sholat lima waktu ya Sholat lima waktu Dan juga kita harus banyak berzikir Dan juga kita harus sebelum tidur Kita harus beruduk ya Beruduk terbelur Karena dalam tidur tersebut Kita harus Dalam karaan suci ya Dan kemudian juga Untuk mengatasi hal-hal yang Ciri-ciri yang saya sampaikan Yang Beberapa saya jelaskan tadi Yang merasakan sakit dalam organ tubuh kita Kita harus meruqyah diri sendiri Atau kita meruqyah pada orang ahli ruqyah ya Cara meruqyah diri kita sendiri yaitu Menggunakan air putih ya Air putih Kemudian sebelum kita tidur Kita membacakan Al-Fatihah sebanyak 11 kali Kemudian dilanjut dengan membaca surat kolam uzubro binas ya Sebanyak 11 kali Dan selanjutnya kita harus membaca ayat kursi sebanyak 11 kali Kemudian kita tiupkan ke para air tersebut Sebanyak 11 dan 11-11 kali Ditiupkan Kemudian kita minum air tersebut Separoh ya Separoh kita minumkan Dan separoh lagi kita Oleskan ke organ tubuh kita Misalnya di area yang sakit Misalnya kepala Atau leher Atau ujung jari Maupun ujung kaki Kita oleskan di sana Yang merasa sakit Para organ tubuh kita Kita oleskan ke para air Dan kita baca dengan ayat Allah tadi Itulah tata cara untuk Kita merkiah diri kita sendiri ya Karena sifatnya Jin penganggu tersebut Akan selalu menganggu kita Kalau kita tidak Setelah mengerjakan bentuk Allah Dan menjauhi segala orang lainnya Baik teman-teman semua Semoga Sangat bermanfaat ya Terutama bagi kita Maupun bagi teman-teman yang nonton video ini Dan juga Banyak sekali ya Ciri-ciri Banyak juga Kita tidak mengetahui ya Karena Jin itu sifatnya Yang kasat mata ya Atau yang tidak bisa Dilihat dengan mata telanjang Banyak orang tertentu saja Yang bisa melihat Sosok jin tersebut Jadi ciri-ciri rumah yang Ada gangguan jin Atau ada penghuni jin Di dalam rumah tersebut Sifat rumah itu ya Sifat rumah itu Jika ada penghuni Di dalam rumah tersebut Rumah yang sudah lama tidak ditunggu ya Contohnya misalnya Tiga bulan Tiga bulan Ditinggal oleh penghuni ya Penghuni rumah tersebut Atau manusia yang penghuni rumah tersebut Tiga bulan berturut-turut Rumah itu tidak ditunggu Dan tidak dihuni Itu telah dihuni oleh sosok laib ya Atau yang disebut dengan jin Jadi agar kita tahu Dan bentuk ciri-ciri Rumah yang ada penunggunya Yang pertama Rumah tersebut Dari segi auranya Seakan mati ya Seakan mati Dalam arti kata Tidak memiliki kecerahan aura ya Ada tempat tertentu Yang sifatnya Seakan tidak memiliki bergairah Seperti itu Tidak memiliki cahaya Itu salah satu ciri-ciri Rumah yang ada penunggu jinnya Kemudian yang kedua Rumah tersebut Meskipun kita Bersihkan Seakan bau amis ya Bau amis Tapi Tidak ada penyebab lain Dari hal yang Bersepat mistik tadi ya Seperti gaib tadi Itulah Faktor penungguan jin Dan selanjutnya Rumah tersebut Sering Terdengar bunyi-bunyi suara yang aneh Contohnya seperti Kursi bergeser Atau Sering kita melakukan Penyimpanan barang Contohnya seperti Kunci Seakan kita lupa ya Itu disembunyikan oleh Makhluk jin tersebutnya Rumah yang ada Penghuni jinnya Kemudian juga Kita Seakan ada yang mengikuti Mengikuti kita Contohnya pas kita keluar tengah malam Contohnya jam 12 malam Itu pergantian Itu memang dunia jin ya Kita keluar jam 12 malam Dan merasa ada sosok yang mengikuti kita Padahal Padahal kita berjalan Sendiri ya Tidak ada teman Contohnya seperti itu Ada yang merasa mengikuti Dan mengawasi Itulah ciri-ciri Rumah yang ada Penghuni atau Penghuni Penghuni jin Kemudian juga Bagi teman-teman Yang Biar lebih tahu lagi Yaitu Contohnya rumah tersebut Yang ada penghuni jinnya Rumahnya itu Memiliki Aura panas ya Aura panas Setelah arti kata Di siling rumah tersebut Kita merasa tidak nyaman ya Masa tidak nyaman Setelah keakan Rumah tersebut Tidak ada Aura bergairah Untuk menghuninya Karena ada sosok jin tersebut Apalagi kita tidak Tidak ada sholat Dalam rumah sebut Atau mengaji Misalkan jin tersebut Sangat senang sekali tinggal sana ya Tapi kalau kita mengerjakan Perintah Allah Dan menjadi Larangannya Contohnya seperti kita Sholat Mengaji Insya Allah Jin tersebut Dengan sendirinya Akan berpindah tempatnya Berpindah tempat Dan dia tidak akan Betah Atau tidak nyaman Bertinggal tempat di rumah tersebutnya Tata cara untuk Kita merukiah Atau mengobati Rumah yang terkena Gangguan jin Yang pertama Caranya tidak jauh beda ya Dari yang Saya jelaskan yang pertama tadi Seperti Manusia yang ganggu jin Yang pertama itu Kita ambilkan Air ya Air putih Kita bacakan Al-Fatihah Sebanyak 11 kali Kemudian kita baca Surat Kolamun Subrafinas ya Dan kita bacakan Air kursi Sebanyak 11 kali Kita tiup ke air tersebut Kita tiupkan ke air tersebut Dan kita Siramkan Ke pekarangan rumah kita Atau di lantai-lantai rumah kita Setelah kita Menyiram air tersebut Insya Allah Jin yang penghuni rumah tersebut Akan merasak panasan Dan dia Insya Allah Akan lari dengan sendirinya ya Karena Panas ya Karena sangat panas sekali Air yang kita tuangkan Dalam rumah tersebut Merasa Jin tersebut Merasa tidak nyaman lagi Dia akan berpindah dengan sendirinya Dan kemudian Setelah kita Bisa nanti ya Teman-teman semua Akan mencobanya Nanti setelah kita Taburkan ya Air Ke keliling rumah Atau penilam rumah Nanti Ada Berupa binatang ya Binatang akan mati ya Itulah sosok Dari Wujud Wujud Jin tersebut ya Ada cicak Maupun kecua yang mati Dengan sendirinya Tanpa kita bunuh Setelah langsung Itulah ciri-ciri Rumah yang sangat Banyak sekali Penghuni Jinnya Atau bangguan Jin maupun sihir ya Nanti Teman-teman semua Bisa coba ya Di rumah Mudah-mudahan Video ini Sangat berlepasan sekali Dan Berkomentar lah Dengan baik ya Karena Kecerdasan teman-teman semua Bisa dilihat Dari cara Teman-teman semua Untuk berkomentar Baik Bagi teman-teman semua Yang menyukai video kami Silahkan di-share Dan di-subscribe ya Semoga Video ini Sangat bermanfaat Bagi saya Dan juga Bagi teman-teman semua Jika ada Salah Dari penyampaian Kami mohon maaf Kepada Tuhan Kami mohon ampun Kami akhiri Wabilahi Tepikudaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton